Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w Yang bernama Abdullah bin Mas'un Abdullah bin Mas'un merupakan orang keenam yang masuk Islam mengikuti jejak Rasulullah s.a.w Dengan kepemilikan nama lain yaitu Ibn Umi Abdu ataupun Ibn Mas'un Abdullah bin Mas'un yang lahir di Mekah itu semula hanya bekerja sebagai pengembala kambing milik seorang tokoh Quraysh Beliau akhirnya dicatat sejarah sebagai seorang yang gemilang di bidang ilmu Al-Quran Dengan mempelajari kisahnya umat manusia mendapatkan keteladanan dalam hal kejujuran, keberanian serta kecerdasan sang sahabat Rasulullah s.a.w yang satu ini Abdullah bin Mas'un anak seorang budak wanita bertubuh kecil yang berasal dari keturunan Bani Zuhro Sebenarnya ia sangat jarang bersosialisasi dengan masyarakat Mekah Hal ini disebabkan karena pekerjaannya sebagai pengembala kambing yang mengharuskan ia keluar dari kota Mekah untuk mengembala ternak milik tuannya Dan di saat Islam datang melalui utusan Allah s.w.t yaitu Nabi Muhammad s.a.w Di saat itulah kota Mekah mulai kembali dengan ajaran yang dibawa Rasulullah s.a.w Yang dianggap mengganggu kestabilan dan keharmonisan kehidupan masyarakat kota Mekah Tapi Abdullah bin Mas'un tak mau ambil pusing dengan urusan yang dihadapi masyarakat Mekah Usianya masih terlalu belia untuk mengurusi hal-hal yang dianggap tak memiliki manfaat untuknya Abdullah bin Mas'un memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya Sampai di suatu ketika, di tengah hari saat ia sedang mengembalakan kambingnya Abdullah bin Mas'un melihat dua orang datang dari kejauhan dan menghampirinya Kedua orang itu begitu letih dan sangat kehausan Lalu ditanyalah Abdullah bin Mas'un oleh kedua pengembara itu Apakah ia memiliki ternak yang susunya bisa diperah untuk diminum? Dengan amat jujur, Abdullah bin Mas'un mengatakan bahwa Ada kambing yang bisa diperas susunya Namun ia tak berani melakukannya Sebab kambing-kambing itu bukan miliknya Padahal bisa saja Abdullah bin Mas'un diam-diam memeras susu kambing gembalanya Tanpa takut diketahui oleh majikannya Tapi ia tak mau melakukannya Diam-diam kedua pengembara itu menyimpan kagum atas kejujuran Sang pengembara kambing di depannya Keduanya tak memaksa Abdullah bin Mas'un agar memerahkan susu untuk mereka Hingga salah seorang dari pengembara itu kemudian minta ditunjukkan kambing muda Yang kurus pada Abdullah bin Mas'un Ajaibnya setelah sang pengembara melafazkan ucapan yang tak dimengerti oleh Abdullah bin Mas'un Seketika saja kantong susu kambing yang kurus menjadi dipenuhi susu hingga cukup untuk memuaskan dahaga dan lapar kedua pengembara itu Bahkan Abdullah bin Mas'un juga menikmatinya sampai puas Merasa takjub dengan tindakan sang pengembara Abdullah bin Mas'un minta agar ia diajari ilmu yang dimiliki sang pengembara Dari situlah akhirnya ia tahu bahwa sang pengembara tersebut adalah Nabi Muhammad SAW Sang pembawa risalah Allah SWT Bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar RA yang sedang melarikan diri dari kejaran kaum Quraysh Maka tak lama setelah pertemuannya dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Abdullah bin Mas'un kemudian menyatakan diri memeluk Islam Keislamannya di masa awal membuat dia dicatat sebagai As-Sabi Kunal Awalun Yang berarti generasi awal yang memeluk Islam Generasi awal pengikut Rasulullah kebanyakan berasal dari kaum lemah dan miskin Hal ini yang membuat sebahagian besar pembesar Quraysh memandang sebelah mata Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW Mereka beranggapan bahwa orang-orang lemah dengan mudah dibodohi oleh Nabi Muhammad SAW Dengan segala iming-imingnya Abdullah bin Mas'un diantaranya Tapi ia berhasil mematahkan anggapan kaum Quraysh Bahwa ia dan golongan lemah lainnya tidak seperti yang mereka pikirkan Maka sejak keislamannya ia yang selalu berada di sisi Rasulullah SAW Kemudian menjelma menjadi sosok yang dikenal kecerdasannya Ia merupakan sosok sahabat yang dikenal begitu senang dengan ilmu Tertama mempelajari Al-Quran Bacaannya sangat baik sekali Sehingga Rasulullah SAW pun bersabda Barang siapa yang senang membaca Al-Quran dengan cara yang baik Maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'un Tak sedikit ujian yang kemudian turun pada diri Abdullah bin Mas'un Selain kecerdasannya telah mempelajari ilmu Sosok Abdullah bin Mas'un juga dikenal sebagai sosok yang amat berani Mengapa tidak? Tengah gencar-gencarnya kaum Quraysh memusuhi agama dan umat Islam di Mekah Ia justru berani menunjuk dirinya Untuk membacakan ayat-ayat Allah secara lantang di depan Ka'bah Pusat kota Mekah Keselamatan jiwanya tidak dipikirkannya lagi Demi berkumandangnya ayat-ayat Allah di depan Baitullah Harapannya agar tokoh Quraysh dapat lulu hatinya saat mendengar indahnya kalimat Allah Di dalam surah Al-Kahirun yang belum pernah diperdengarkan kepada mereka Namun keangkuhan telah menutup pintu hati kaum Quraysh Mereka yang sumulam menghayati bacaan yang dilantunkan Abdullah bin Mas'un Seketika murka saat mengetahui bahwa Bacaan tersebut berasal dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW Tak kalah para pembesar Quraysh segera saja menghampiri dan memukuli Abdullah bin Mas'un Yang bertubuh kecil dengan bertubi-tubi Sebisa mungkin Abdullah bin Mas'un terus melafalkan ayat-ayat Al-Quran sampai akhirnya Ia tak berdaya dan terluka parah Para sahabat Rasulullah SAW begitu mengkhawatirkan keadaannya Ketakutan mereka akan keselamatan Abdullah bin Mas'un terbukti Tapi bukan kalimat menyerah yang kemudian meluncur dari lisan Abdullah bin Mas'un Ia katakan pada sahabat-sahabatnya bahwa ia akan dengan senang hati untuk melakukannya lagi esok hari Begitulah Abdullah bin Mas'un Sekali ia yakin dengan kebenaran yang dianudnya Bantang rintangan sesulit apapun menghalaunya dari manis keimanan Ia tetap teguh menghadapi tekanan yang ia terima dari kaum Quraysh Sampai Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Agar kaum Muslimin bisa membebaskan diri dari kekejaman kaum Quraysh di negeri Abbasiyah Maka di tengah perlindungannya di negeri Abbasiyah Ia bersama kaum Muslimin lainnya tak kuasa menahan rindu dan memutuskan untuk kembali ke Mekah Mereka yang baru saja sampai tak lagi mampu menghindari kekejaman kaum Quraysh Siksaan kembali menyapa Abdullah bin Mas'un dan sahabat lainnya Ia tetap bertahan dengan keyakinannya meski tubuhnya penuh luka karena siksaan kaum Quraysh Intimidasi dan kazaliman terus ia terima sampai tahun ke-13 ke-Nabiyan Saat itu turun perintah hijrah ke Madinah Negeri yang menjelma menjadi pusat kebesaran Islam Di sana Abdullah bin Mas'un hidup berdampingan dengan saudara-saudara dari kaum Ansar Ia banyak mengajarkan Al-Quran kepada saudara-saudaranya Statusnya sebagai pengembala kambing perlahan-lahan mulai hilang Sebab tak ada perbedaan sosial dalam ajaran Islam Ilmu yang dimiliki Abdullah bin Mas'un juga semakin meninggikan derajatnya di antara kaum Muslimin lainnya Maka Abdullah bin Mas'un setelah melewati masa-masa pancaroba setelah mempertahankan keimanannya di Mekah Kini saatnya ia terjun ke medan perang untuk membela agama Allah dengan penuh jiwa raga Di Perang Badar, perang perdana antara kaum Muslimin dan kaum Quraysh Abdullah bin Mas'un berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pembela agama Allah yang sejati Di tengah sengitnya perang yang berlangsung, Abdullah bin Mas'un yang bertubuh kecil berhasil membunuh panglima perang Quraysh Musuh utama kaum Muslimin yaitu Abu Jahal, Sang Fira'un di masanya Abdullah bin Mas'un terus berkiprah di sepanjang hidupnya Tak ada jalan lain yang dicarinya Kebahagiaannya yang hanya ia rasakan saat ia mendedikasikan hidupnya kepada Allah dan Rasulnya Jalan hidupnya menjadi teladan bagi umat manusia di sepanjang masa Dan inilah sedikit kisah tentang sahabat Rasulullah s.a.w. yaitu Abdullah bin Mas'un Semoga kisah singkat ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh